Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima selama ini. Masa Prapaskah adalah waktu yang baik bagi kami untuk merenung akan hidup, hidup yang kau selamatkan dari keterpurukan dosa. Walaupun kami sering kurang memberi perhatian akan kehadiranmu di tengah hidup kami, engkau tetap setia menjaga, melindungi, dan memberkati kami dengan segala yang kami butuhkan. Pagi ini kami membuka hati dan budi kami untuk merasakan kehadiranmu dan mendengar suaramu. Hadilah di sini dan bersuaralah kepada kami. Doa ini kami hatulkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang bersama di kau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silahkan duduk, kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hei pulau-pulau, perhatikanlah, hei bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandunganmu, telah menyebut namaku sejak dari perut hidupku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keatunganku. Tetapi aku berkata, Aku telah berjusah-jusah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, aku terjamin pada Tuhan dan sukaku pada alamku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yaakob kepadanya, yang warnanya aku dipermulyakan di mata Tuhan dan alamku menjadi kekuatanku. Beginilah firman. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yaakob, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan referen, Mulutku akan menceritakan keadilanmu, Ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, Ya Tuhan. Padamu, Ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lebaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah seringamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, Ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu yang akan berteduk. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkau lah sukit batu dan pertahananku, Ya Allahku. Luputkanlah aku dari tangan orang-orang. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, Ya Tuhan. Sebab engkau lah harapanku, Ya Tuhan. Engkau lah kepercayaanku sejak masa muda, Ya Allah. Kepada mulut aku bertompang mulai dari kandungan. Engkau lah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, Ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, Ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kakak. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kakak. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kakak. Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam kotba di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Minta lah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terbudilah Kristus. Para suster, para guru, anak-anak yang terkasih yang mengikuti Misa ini dari rumah, ada satu ungkapan yang mengatakan demikian. Orang sukses itu memiliki berbagai macam cari untuk sampai pada tujuan mereka. Sebaliknya, orang yang gagal memiliki banyak alasan untuk mengelak dari tanggung jawab. Yang kita buat pada pagi hari ini adalah kita mau berdoa memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk perjuangan anak-anak kita. Maka nanti akan ketahuan sendiri siapa yang memiliki segudang arah untuk belajar menimba ilmu. Tak kelihatan siapa yang banyak alasan untuk tidak mau buka buku, tidak mau belajar, dan tidak mau dengar-dengaran kepada guru dan para orang tua di rumah. Sehingga hasil yang akan dicapai nanti akan menentukan seberapa besar usahamu dalam belajar, khususnya masa pandemi ini. Para siswa dan siswi dibantu oleh orang tua di rumah yang menjadi guru dadakan itu untuk kemudian menyerap sebanyak mungkin ilmu yang diberikan oleh para guru. Hari ini menegaskan hal penting, minta mencari dan mengetuk pintu. Kita diajak tidak boleh menjadi peminta-minta atau pengemis. Tetapi kita diajak untuk datang meminta dan memohon kepada Tuhan. Maka saat kita meminta selalu ada harapan besar bahwa permintaanku dan konanku akan dikabulkan oleh Tuhan. Meminta dalam konteks ini apa yang sangat Anda butuhkan dalam hidupmu. Jangan jadikan meminta itu menjadi habit sehingga didobel menjadi peminta-minta. Tidak boleh kemudian ketika ujian nanti para siswa dan siswi mengatakan, Romo Matius waktu misal sudah mengatakan minta. Maka kalau kau kesulitan, colek temanmu sebelah, jawabannya apa nih bro? Jawabannya nih brah, tidak ada itu. Yang ada adalah kau datang kepada Tuhan hari ini meminta. Bukan minta jawabannya seperti pergi ke Mbah Dukun, Tetapi meminta kekuatan dan rahmat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam menghadapi ujian. Yang kedua, mencari. Sekarang ini kalau kita masuk internet, kita seperti masuk hutan belantara. Apapun yang kau cari ada di sana, tergantung yang mana yang kau cari. Sehingga tidak pernah boleh ada alasan bahwa saya ketika masuk dunia internet akan tersesat. Saya ketika masuk dunia internet seharusnya akan semakin banyak tahu. Khotbah ini juga dialamatkan kepada saya. Karena urusan teknologi, saya masih gaptek. Katro kata orang Jawa. Tapi tidak apa-apa, saya juga masih belajar. Saya akan mencari apa yang, saya akan menemukan apa yang secari. Dan saya percaya dunia saya terlalu sempit. Tapi anak-anak sekarang dunianya sangat luas. Mereka lahir bersamaan dengan teknologi. Maka pastilah mereka akan mencari, plus menemukan dunia mereka yang akan membawa mereka kepada dunia nyata sehingga hidup yang akan mereka jalanin ke depan menjadi rahmat dan berkat bagi dirinya, bagi anggota keluarganya, dan bagi masyarakat yang lebih puas. Poin yang ketiga adalah mengetuk pintu. Pintu akan selalu tertutup. Ketika kamu mengetuknya, pastilah ada orang yang akan membukakan pintu. Banyak pintu sekolah, pintu rumah, pintu kamar mandi, pintu rumah sendiri. Tetapi, ya dimaksudkan di sini adalah setiap kita dalam hidup ini, perlulah ada usaha, usaha yang maksimal, usaha yang keras, untuk boleh sampai pada puncak-puncak capaian kita. Kalau kemudian kita hanya mengatakan cukup dengan berdoa, tanpa berusaha, itu juga tidak benar. Mesti dibaringnya dengan doa dan usaha serta kerja keras yang dalam bahasa para susten disebut ora et labora. Tidak hanya mengatakan ora. Enggak. Tetapi, bekerja dan berdoa. Seluruh usaha kita, kalau kita bekerja keras dan kita sudah berdoa, terserah yang di atas. Dia akan mengatur dan menentukan. Maka, persiapkan dirimu dengan baik. Masih ada waktu untuk belajar. Masih ada waktu untuk buka buku. Masih ada waktu untuk bertanya kepada teman. Masih ada waktu untuk sourcing di internet. Apa yang kamu perlukan. Sehingga saat mengerti ujian nanti, tidak ada yang ketinggalan. Semua sudah sangat siap. Yang paling penting juga, sampai dikebut semalam, kemudian sakit dan tidak jadi ikut ujian. Tetap jaga kesehatan dan tetap berkepangkat. Sehingga ujian nanti tidak menjadi berdoa, tetapi menjadi pintu yang akan kamu lewati menuju tangga. Suksesan yang siap menanti. Memberkatimu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan tetap menunjukkan kasihnya kepada kita, betapapun kita tidak setia kepadanya. Maka marilah kita datang kepada dia yang telah memanggil kita seraya berdoa. Bagi pemimpin gereja, semoga Allah Bapak memberkati para uskup, imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasihnya kepada semua orang. Sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Allah yang hadir di dunia. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, keputus asaan, dan sakit. Semoga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, keluarga, dan setiap orang yang berkunjung. Sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SDK Sang Timur. Semoga Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SDK Sang Timur Karang Tengah, Semoga Allah Ruh Kudus mengobarkan semangat kita para siswa-siswi dalam tugas belajar agar kelak menjadi orang yang berdaya guna bagi orang yang lain dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi siswa-siswi kelas 6 yang akan menempuh ujian sekolah. Semoga Allah Bapak memberkati seluruh persiapan kita, terutama para siswa kelas 6 dalam belajar untuk menempuh semua ujian akhir dan juga memelihara kesehatan, jiwa, dan raga kita agar dapat melaksanakan semua soal ujian dengan baik dan benar dan akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar ini dengan hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini maupun yang turut serta mengikuti perayaan syukur ini melalui media virtual dimanapun berada. Semoga Allah Bapak semakin memampukan kita untuk mengurangi kelekatan dan daya tarik terhadap hal-hal duniawi yang membuat kita lupa untuk bersekutu dengan Allah. Kita juga mohon agar Allah yang mahar rahim mengampuni kesalahan kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk berani memasuki keheningan batin sehingga dapat mendengarkan dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Begitu pula dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin membuat kita memperhatikan dan peduli pada hidup diri sendiri sesama lingkungan sekitar demi keutuhan seluruh ciptaan. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Kita berdoa juga untuk panitia pelaksana ujian ini. juga untuk fasilitas-fasilitas yang akan dipergunakan dalam rangka ujian ini. Tuhan berkatilah semua ini agar dapat memperlancar proses ujian sehingga akhirnya semua boleh merasa lega karena dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Bapak yang kehadiran putramu Yesus dalam hidup ini tidak hanya menimbulkan pengakuan iman, pujian, atau kesaksian tetapi menjadi nyata dalam perbuatan. Maka sudilah mengubah hati kami agar semakin hari semakin serupa denganmu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terima kasih. Terpujilah engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam sebab dari kemurahanmu kami menerima roti yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam sebab dari kemurahanmu kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoa, Allah saudari dan saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahan-persembahanku ini berkenan kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapak kekal dan Maha Kuasa engkau berkenan hadir di rumah hati umatmu untuk mengubah kami semakin beriman kepadamu. Terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai wujud pertobatan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak yang Kudus Allah yang kekal dan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penembusan kami. Demi Kristus itu, para malaikat memuji keagunganmu dan selamanya berbahagia dalam hadiratmu. Perkenankanlah kami juga turut memujimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan alas segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu. Terpujilah engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau ya Bapak sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu kalau memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjemuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wapak Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapak, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam bersatuan dengan paus kami, Franciscus, dan uskup agung kami, Ignasius Kardinal Soehario, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah, akan saudari dan saudara kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapak, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam hidup kami, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamat. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para Rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita memohon damai kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau lah pengantara kami, kini dan sepanjang mata. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara yang terkasih lihatlah, inilah anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang, dan boleh datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdala saja, maka saya akan sembuh. Tubuhan darah Yesus yang kita sambut ini, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. 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 Berikan dalam peranekaristik ini. Semoga kami senantiasa meluangkan waktu untuk mendengar dan menyapa engkau. Serta menemukan engkau dalam pribadi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kehadiranmu menyapa dan menguatkan kami. Agar selalu berani berbagi sebagai umatmu. Semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudaraku sekalian. Orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan dalam peranekaristik ini. Khususnya anak-anak kelas 6 dari sekolah Sang Timur ini. Para guru, staff dan karyawan. Dan semua saja yang mengambil bagian dalam proses ujian nanti. Mereka semua senantiasa dilindungi. Dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, misal kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan hidup kita dalam damai Tuhan. Amin. Kau kota tempat Tuhan ku disalib dan dicula. Agar dunia damai Tuhan. Dengan Allah kelingnya. Dari sana Allah mengalir sungai kasih ke dunia. Bagi orang yang berdosa. Yang memandangku kota. Selamat pagi anak yang terkasih. Terima kasih berlimpah kepada Romo Matius Bawai, CHM yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih juga kepada para suster dan Bapak Ibu Guru yang memperlancar proses kegiatan hari ini. Kepada anak-anak semuanya kami ucapkan selamat menjelang Pasca dan selamat mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.